Muncul lagi sosok laksamana, sosok kuat pengganti Andika Perkasa, tentang suksesi Panglima TNI. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada bulan Desember 2022 mendatang. Bursa calon Panglima TNI pun mulai menguat. Nama-nama pejabat tinggi di internal TNI mulai bermunculan. Salah satu kandidat kuatnya adalah Kepala Staff Angkatan Laut KSAL Laksamana, Yudho Margono. Apa tanggapan Yudho Margono saat disebut-sebut menjadi kandidat kuat menggantikan sosok Jenderal Andika Perkasa? Saat ditanya kesediaannya menjadi Panglima TNI, Yudho Margono enggan berandai-andai. Yudho mengatakan semuanya ia serahkan kepada Presiden Joko Widodo. Prajurit, saya sampaikan. Prajurit, bukan saya saja. Kalau diperintah ditunjuk, pasti akan siap. Tapi kembali lagi saya sampaikan, itu adalah hak prerogatif Presiden. Kata Yudho Margono tersenyum, usai mendampingi Andika Perkasa, meninjau Naval Expo 2022 di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta, Utara pada minggu 11 September 2022. Nama Yudho Margono sebetulnya telah digadang-gadang sebagai calon Panglima TNI pada tahun lalu, ketika Jokowi akhirnya memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai orang nomor satu di TNI. Yudho Margono sendiri masih memiliki sisa satu tahun sebelum memasuki masa pensiun tahun depan. Yudho kemudian mengatakan agar wartawan tidak berandai-andai terkait hal tersebut. Jangan berandai-andai, sesuai hak prerogatif Presiden, sahut Yudho. Hal senada juga diungkapkan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Sama, itu hak prerogatif Presiden, jawab Andika. Berikutnya tentang mekanisme penggantian Panglima TNI. Terkait pergantian Panglima TNI, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa sudah ada mekanismenya. Ia meminta media ataupun masyarakat untuk menunggu mekanisme tersebut. Oh iya, sudah ada mekanismenya, ditunggu saja, kata Mahfud MD, belum lama ini. Sesuai aturan, nama calon Panglima TNI, kata Mahfud, akan diajukan oleh Presiden KDPR. Untuk diketahui, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI telah diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Aturan hukum pengangkatan Panglima TNI khususnya tertulis dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Terdapat 10 ayat dalam pasal tersebut, yakni mengatur mulai dari TNI dipimpin oleh seorang Panglima, pengangkatan, dan pemberhentian Panglima. Perwira tinggi dapat tiap-tiap angkatan dapat bergantian menjabat Panglima. Dalam pasal tersebut juga diatur proses pengajuan nama calon Panglima untuk mendapatkan persetujuan DPR. Panglima akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Presiden memiliki hak istimewa untuk mengusulkan seorang calon Panglima TNI kepada DPR. Setelah menerima nama calon Panglima TNI dari Presiden, DPR akan melakukan persetujuan yang disampaikan paling lambat 20 hari. DPR berhak tidak menyetujui calon Panglima TNI yang diajukan Presiden. Apabila usulan tidak disetujui, maka Presiden harus mengusulkan satu orang calon lain sebagai penggantinya. Ada pun calon Panglima TNI adalah perwira tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat kepala staf di masing-masing angkatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!